Dan kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejuka Hati. Ibu-ibu... Mana suaranya ini? Ada orang gak ini? Ibu-ibu... Ibu... Sekarang semuanya adep kiri dulu. Adep kiri. Coba adep kiri mana? Kiri, mana kiri? Ayo. Ibu adep kiri gak ada orang. Adep kanan itu. Siap adep kiri, adep kiri semua. Siap. Mana kiri, mana kiri. Kiri, kiri, kiri. Bagus. Yuk pijit-pijit dulu yuk. Wah. Aduh. Alhamdulillah. Adep kanan. Alhamdulillah. Enak banget deh. Abis aja dipijit dengan ini. Enggak. Mariusan. Tepuk tangan. Nah sekarang nih pemisah di rumah mau lihat perbedaannya. Ibu-ibu udah segar kan semuanya? Udah segar? Coba sekarang saya tes lagi. Siraman kolbu. Sejukan hati. Sejukan hati. Ini baru ibu-ibu jamaah siraman kolbu. Sejukan hati, sejuk dipandang, sejuk di hati, sejuk dimanapun ibu-ibu berada. Mudah-mudahan ini diberkat untuk kita semua ya. Amin. Ya Allah, Ya Rabbah Alamin. Pausatan lu luar sumber yang pertama. Tarik, Meng. Tarik. Silahkan. Ibu di garis sebelah sini. Maju lagi. Cukup? Baik. Silahkan ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Namanya siapa? Nama saya Ina dari Sumedang. Ina dari Sumedang. Umur saya 36 tahun. Umur 36 tahun. Ada hubungan apa sama tahu? Siri Hasumedang. Siri Hasumedang. Siri Hasumedang. Bagus jawabannya. Mbak Ina sekarang profesi ibu rumah tangga atau ada pekerjaan? Guru Pak Un. Guru Pak Un. Kesini sama siapa? Sama Mama. Sama Mama. Papa yang gak ikut? Enggak. Mama aja. Oh yaudah. Papanya lagi jagain tahu ya. Mbak Ina silahkan keluhannya. Eh sebentar, udah punya keturunan? Belum. Belum, ya oke. Silahkan keluhannya apa? Keluhannya saya udah 10 tahun belum punya anak. 10 tahun belum punya anak. Awal nikah tahun 2004. Tahun 2004 nikah. Terus tahun 2007 saya hamil. Hamil 2 bulan keguguran. Oke. Terus beberapa kali hamil keguguran terus. Tahun 2000, ya sampe tahun 2010. 2 bulan, 2 bulan keguguran. Tapi kata dokter gak bisa apa maksudnya gak di, gak apa-apa gitu. Gak di ampe di kuret. Keluar semua. Oh gitu keluarga sendirinya. Terus tahun 2011. Hamil lagi. Sampai 6 bulan. Itu menghilang Pak Ustadz. Loh. Maksudnya menghilang gimana? Iya pokoknya udah 6 bulan. Ilang aja gitu. Ilang aja. Tiba-tiba waktu di USG kosong. Malemnya ya. Waktu gitu kan saya lagi sakit. Mama saya nginep di rumah saya waktu itu ya. Terus malem, mama saya ngeliat ada seorang laki-laki yang berbaju putih. Celana putih tidur di samping saya. Padahal suami saya di kursi di rumah. Eh di ruang tamu. Saya sama mama di kamar. Terus kemudian jam 12 kata mama, ya ada seorang laki-laki pakai baju putih. Celana putih menghampiri saya terus tidur di samping saya. Pas pagi-pagi ketika mama bangun, suami saya kok ada tidurnya di kursi gitu. Pakai baju hijau, celana panjang. Terus yang itu siapa? Kata mama, ah mama enggak ngomong apa-apa gitu ya. Pas pagi-pagi suami saya udah berangkat kerja. Saya ke kamar mandi. Tiba-tiba perut saya mengecil, enggak ada gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya pipis juga kan udah enggak itu ya, udah gede kan. Karena waktu itu, kok saya perut saya enggak ada gitu. Udah berapa bulan itu pak? 6 bulan. Udah 4 bulanan ya, selamatan 4 bulanan juga. Pas gitu, saya ngejerit langsung sama mama gitu, kok perut saya jadi kecil. Mohon maaf, ada tanda bleeding enggak atau darah? Enggak ada, kosong aja gitu. Pokoknya enggak ada tanda-tanda apa-apa. Waktu itu juga saya enggak percaya apa-apa gitu ya. Kok tiba-tiba perut saya enggak ada gitu. Langsung dibawa ke bidan terdekat, di tespek, diperiksa juga negatif. Nah setelah itu di rumah juga sering kejadian aneh. Sebentar Mbak itu waktu pas udah 6 bulan kan ya, pernah di USG enggak? Iya. Itu jadi selam ini apa, laki-laki atau perempuan? Enggak, belum. Udah ketahuan belum? Perempuan. Perempuan ya Allah. Perempuan, udah 6 bulan kan. Pas di USG juga kata dokter, ini emang enggak ada apa-apa. Emang udah keluar katanya negatif lagi. Padahal kan waktu itu saya sering berobat ke dokter kandungan atau misalnya ke bidan. Iya positif, saya emang hamil gitu. Tapi itu bener-bener kosong negatif aja ya. Iya negatif. Terus kejadian anehnya apa di rumah? Ada juga kata tetangga gitu ya, mungkin itu di apa, ada yang mau katanya Neng gitu. Diambil sama mahluk gaib, saya enggak percaya waktu itu ya. Cuma di rumah banyak kejadian aneh. Apa tuh? Waktu itu kan di kamar atas, saya enggak pernah kesitu ya. Kalau rumah kan ada lotengnya gitu, ada kamar. Tapi saya enggak pernah kesitu soalnya takut, enggak ada listriknya juga. Terus suami juga suka ngelarang gitu kalau saya kesana. Terus pas suami lagi kerja, penasaran. Penasaran. Iseng, naik loteng. Saya ke atas, penasaran ada apa gitu di atas. Pas itu saya sambil merinding ya, masuk kamar itu. Ada kantong, tas digantung ya, tas dibuka. Ada uang dua gepok, Pak Ustadz di situ dibungkus sama kain hijau. Ada tulisan emasnya juga. Terus dibungkus juga sama celana dalam saya. Nah gitu. Saya juga kaget. Maksudnya apa gitu ya. Tapi enggak tahu uang itu romilannya berapa, cuma dibukain. Ada dua gepok, kemudian di dalam tas. Begitu dibuka ada uang dua gepok, kemudian di. Dua gepok segini apa dua gepok segini? Banyak. Tergantung uangnya, Pak Ustadz. Kalau segini mungkin 10 ribuan kali kalau segini ya. Kalau yang... 100 ribuan. Oh, 100 ribuan. Kalau 100 ribuan mungkin... Yang segepoknya 100 ribuan, yang segepoknya 50 ribuan. 50 ribuan. Tapi disatuin dibungkus sama kain hijau, ada tulisan emasnya juga. Tulisan emasnya itu berupa tulisan... Nggak tahu itu saya nggak tahu. Itu Arab apa tulisan Afrika itu? Nggak tahu, pokoknya ada tinta emas gitu, Arab gitu. Tulisan Arab ya? Nggak tahu artinya apa itu. Bukan bahasa Indonesia gitu. Bukan. Terus dibungkus lagi sama celana dalam saya. Setelah menemukan itu, apa yang ibu lakukan? Apa nanya ke suami? Apa gimana? Nggak nanya. Diambil aja dulu ke bawah. Saya pengen suami saya nyariin gitu. Tapi ternyata udah satu minggu enggak. Dia ngenanyain. Cuman pas waktu itu saya berantem. Ya ditanyain sama saya. Dia ngomongnya, itu uang temen. Katanya gitu. Tapi kok uang temen ada di sini? Kata saya. Ya nitip aja. Tapi kenapa dibungkus sama kain ini? Ah iseng aja. Ngomongnya gitu. Terus nggak bilang ada celana dalam saya kenapa gitu. Ya ditanyain. Terus jawabnya apa? Ah iseng aja gitu. Cuman itu aja. Ya sudah nggak apa-apa ya udah terjadi. Terus mbak, dengan hal-hal seperti ini. Masa nggak ada ikhtiar lain mungkin ke alternatif untuk tanya-tanya mungkin? Enggak cuman dulu juga suami saya sering ngajak saya ke gurunya ya. Gurunya? Dia punya guru. Sering ngajak rutina setiap malam apa gitu ya. Terus saya nggak mau. Terus saya lalu maksa gitu. Ya saya ikut. Pas di situ. Setiap rutina itu kan ngaji Yassin. Apa namanya? Ngaji Yassin. Rutinan. Oh rutinan. Setiap hari Kamis misalnya gitu. Iya. Saya pernah ikut. Setelah beres ngaji semuanya. Kan banyakannya temen-temennya di situ. Kalau misalnya gurunya itu berdoa gitu kan. Mengaminkan gitu. Banyak yang kesurupan di situ. Terus saya juga pernah kena gitu. Padahal saya nggak tahu apa-apa itu teh acara apa gitu. Cuman ikut-ikutan aja gitu sama suami ya. Saya juga suka diamnya di belakang gitu. Nggak pernah di depan. Nah udah gitu suka ngasih air. Disuruh dimandiin sama saya. Terus disuruh diminum juga sering gitu. Kalau misalnya saya nggak ikut dia suka marah harus gitu kan. Nah kalau misalnya saya hamil gitu kayaknya dia tuh nggak seneng gitu ya. Suaminya nggak seneng. Kayaknya biasa-biasa aja gitu. Bisa kalau misalkan istri hamil kan suaminya kan kalau di film-film kan digendong-gendong. Angkat gitu ya. Gitu kan terus sun-sun gitu. Saya kan pernah gitu ya berobat ke orang pintar. Katanya. Istighfar. Katanya dia itu pengen kaya. Terus tumbalnya anak yang janin yang saya hamil gitu diambil kata orang pintar. Astagfirullahaladzim. Terus pernah mimpi juga. Kasihnya kalau saya udah umur 40 tahun. Saya kan meninggal. Katanya mau diambil. Dalam mimpi. Itu yang ngomong siapa di mimpi itu. Ya nggak tau. Pokoknya saya mimpi. Ada suara seperti itu. Begitu. Mbak Ina. Ya. Ya Allah ya Allah. Tahan dulu ya Mbak Ina. Nanti kita lanjutkan lagi. Pemisah di rumah dan ibu-ibu jamaah. Waduh ini. Ceritanya bener-bener bikin merinding ini. Seperti apa? Kelanjutan ceritanya. Akan kita dengarkan lagi dari Mbak Ina. Dan nanti akan dibahas juga oleh Pak Usad Dano. Yang kemana-mana selain satu ini tetap di siraman kolbu. Sejukan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.